Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak penonton youtube Mersa Family Jumpa lagi kita sekarang ini Dengan konten informasi harga sayur mayur Dari daerah Sumatera Barat Yang lebih tepatnya Kabupaten Solo Dan di Kabupaten Solo tersebut ada beberapa daerah Atau kecematan yang menghasilkan sayur mayur Yaitu kecamatan Lembah Gumanti Kecamatan Hiliran Gumanti Dan kecamatan Danau Kembar Juga disokong oleh sebagian kecamatan Lembang Jaya Sebagian kecamatan Gunung Talang Dan juga sebagian kecamatan Pantai Cermin Dan daerah utama tersebut berada di Nagari Simpang Tanjong Nanampe Nagari Kampuan Batu Dalam Nagari Alan Panjang Dan Nagari Sungai Nanam Dan juga ada beberapa nagari lagi Sekarang hari Jumat Tanggal 7 April tahun 2023 Atau hari ke-16 Ramadan Mudah-mudahan hari ini Ibu bapak semuanya dalam kondisi sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Dan juga bagi yang berpuasa Mudah-mudahan puasanya lancar Lancar saja Baiklah Ibu bapak Seperti biasa ini Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Alahan Panjang Di sebelahnya Terminal Terpadualan Panjang Dan di Tapian Danau di atas Seperti biasa Seperti biasa kita akan memberikan informasi Yang kita dapatkan dari pedagang di pasar ini Dan harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Baiklah Ibu bapak Kita mulai informasinya Satu persatu Kita mulai dari bawang merah ukuran kecil Yaitu ampera Ampera halus 6-7 ribu per kilo Ampera kasar 8-9 ribu per kilo Selanjutnya Kita masuk kepada bawang merah ukuran sedang atau menengah Meningah halus 10-11 ribu per kilo Meningah kasar 12-13 ribu per kilo Kita lanjutkan informasinya mengenai bawang merah ukuran besar Yaitu Super 15-16 ribu per kilo SPJ 19-20 ribu per kilo Sedangkan ukuran maksimal yaitu jumbo 21-22 ribu per kilo Sedangkan bawang pekin 10-12 ribu per kilo Jadi dari informasi yang kita dapatkan Mengenai bawang merah hari ini Ibu bapak Harganya belum ada kenaikan Masih bertahan di harga kemarin-kemarin Atau harga segini Dan juga kita dapat bocoran Ibu bapak Bawang merah dari ukuran super ke bawah itu agak susah menjualnya Khususnya yang ukuran menengah atau sedang Dan agak mudah menjual bawang ukuran SPJ dan jumbo Tapi stok sedikit Agak kurang Sedangkan bawang ukuran menengah cukup banyak Sehingga susah menjualnya Ini bocoran yang kita dapatkan dari pedagang Selanjutnya Ibu bapak kita masuk kepada informasi harga cabai Yang pertama kita mulai dari cabai rawit Untuk hari ini Ibu bapak harga cabai rawit meledak lagi Naik ke atas sehingga dapat dijual oleh pedagang harganya 25 ribu per kilo Berarti ada penambahan 7 ribu per kilonya dibandingkan dengan hari kamis Dan juga Ibu bapak untuk informasi harga cabai hijau Untuk hari ini cabai hijau juga meledak naik ke atas Harganya tembus 23 sampai 24 ribu per kilo Hampir sama dengan harga cabai merah Sehingga dibandingkan dengan hari kemarin Harga cabai hijau Nambah 6 ribu per kilo Sepertinya cabai hijau agak kurang di pasar hari ini Kita lanjutkan Ibu bapak Yaitu cabai merah Untuk hari ini cabai merah harganya 24 sampai 25 ribu per kilo Boleh dikatakan harga cabai merah sama dalam 3 hari ini Jadi tidak ada perubahan Harganya sekitar 24 sampai 25 Kemarin 24 sampai 26 Dan juga hari Rabu 24 sampai 26 Jadi masih di sekitar itu juga Jadi yang ada penambahan yang cukup besar Yaitu cabai rawit nambah 7 ribu Cabai hijau nambah 6 ribu Selanjutnya kita masuk kepada informasi harga kentang Ibu bapak Kentang masih bertahan di harga 9 sampai 10 ribu per kilo Wortel 4 ribu per kilo Sedangkan ubi jalar atau ubi pelok 4 ribu per kilo Selanjutnya harga tomat masih bertahan di harga 5 ribu per kilo Terong 6 ribu per kilo Buncis 5 ribu per kilo Sedangkan japan atau siap masih di harga 2 sampai 3 ribu per kilo Kita lanjutkan Ibu bapak Mengenai harga lobak putih atau kol bulat 2 ribu per kilo Sedangkan sawi sampai hari ini harganya belum menambah Ibu bapak masih di harga 30 ribu per karungnya Sedangkan selada masih di harga 2 sampai 3 ribu per kilo Selanjutnya kita masuk kepada harga seledri Ibu bapak Untuk hari ini seledri harganya cukup mengembirakan Ibu bapak Yaitu harganya tembus 15 ribu per kilo seledri Berarti dibandingkan dengan hari Kamis Harganya nambah kembali 5 ribu per kilo Selanjutnya daun bawang atau bawang perai 3 sampai 4 ribu per kilo Bunga bawang atau tombak bawang harganya 2 ribu per kilo Dari seluruh informasi yang kita dapatkan Ibu bapak Dan kita ingatkan kembali ini adalah harga jual pedagang Dari seluruh informasi yang kita sampaikan Ada 3 barang dagangan yang harganya naik Dan naiknya saya rasa cukup tinggi Yaitu pertama cabai rawit Naik 7 ribu Cabai hijau naik atau nambah harganya 6 ribu Masing-masing per kilo ya Ibu bapak Dan juga seledri naik 5 ribu per kilo Jadi 3 macam itu harganya naik dan langsung naik tinggi Dan komoditi yang lain, barang dagangan yang lain Harganya tetap sama dengan hari kemarin Hanya itu yang dapat kita sampaikan hari ini Ibu bapak penonton Youtube Mersa Family Dan mudah-mudahan bermanfaat Kalau bermanfaat jangan lupa Ibu bapak untuk di-like, di-comment Dan di-share atau dibagikan kepada saudaranya dan kawan-kawannya Karena tindakan tersebut dapat membantu channel kita Agar lebih besar lagi Ibu bapak Cukup sampai di sini Ibu bapak Banyak maaf Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton